Hai berjumpa lagi dengan petulangan keluarga Arga Ventures kali ini Nadia akan berjalan-jalan ke mana ya ada yang tahu ya destinasi wisata ini merupakan wisata sejarah dan pernah masuk ke dalam tujuh warisan budaya dunia ya apakah keajaiban dunia itu ia adalah sebuah candi yang terletak di Jawa Tengah teman-teman bisa menuju ke candi tersebut melalui jalur darat melalui Jogjakarta atau Semarang ya kita sudah sampai hal yang pertama dilakukan adalah menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan kita ada di mana ya hijau sekali ya areanya nah bisa kita lihat nih sebentar lagi kita ada di candi Borobudur yeay kawan-kawan benar candi ini sangat megah di setiap tahapan dari ketinggian dari candi tersebut terdapat hal-hal filosofi yang dapat dipelajari nah nah dia juga sangat senang disini bisa mempelajari budaya leluhur kita yaitu candi Borobudur candi Borobudur adalah candi yang megah banyak loh wisatawannya mulai dari wisatawan dalam negeri dan juga tentu wisatawan dari mancanegara Borobudur juga digunakan sebagai tempat untuk berkumpulnya pada saat hari raya umat beragama kuda di candi Borobudur terdapat beberapa wahana mulai dari atraksi dari gajah ada juga atraksi berupa wahana permainan yaitu wahana permainan tradisional ada yang pernah tahu ya di salah satu area disini terdapat pasar dan juga arena untuk belajar ginding Jawa sangat bagus loh belajar ginding Jawa kita jadi mengenal budaya kita untuk menuju ke sana kawan-kawan dapat menggunakan shuttle bus shuttle bus ini ada di sekitaran area candi Borobudur nah ini dia cara bermain gamelan Jawa ada petugasnya loh kita akan diberikan notasi dan juga bagaimana cara mengutuk masing-masing bilah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Nah, begitulah cara bermain gamelan Ada gong, gamelan, dendro, dan banyak bila-bila lainnya yang dapat dipelajari Ayo kita perkenalkan budaya warisan Indonesia kepada anak cucu kita Dengan sampai tertindas atau tergilas budaya modern ya Dua-duanya patut dipelajari loh Selain hal tersebut, budaya gamelan juga dapat mempengaruhi kecidasan anak Karena anak akan fokus dan konsentrasi Mencari dan mengetuk bila sesuai dengan nada atau notasi yang diberikan dalam notasi angka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!